Selamat siang setelur-setelur semuanya Kali ini Saya akan memberikan Sedikit tentang Tebu Ini tebu yang Menurut saya cukup luar biasa Kenapa? Karena khusus untuk di Lampung ini Begitu banyak macam Dan jenisnya tebu itu Terasanya warnanya Berbagai macam Ada yang Ijo, ada yang Hitam Ada yang keabuan Ada yang biasa ditanam Untuk pabrik gula tebu Itu Sepertinya tebunya Kuning ke coklat-coklatan Nah kali ini Ini tebunya Warnanya kuning kehijauan Yang biasa orang sebut ini Namanya tebu mangli Ini tebu mangli ini Memiliki khas tersendiri Dari batangnya Warna batangnya Ini dia Kuning ada polet hijau Seperti bambu Ini cukup Cukup bagus Cukup menarik Nah seperti juga Nama dan rasanya Namanya ini Orang mengenalnya ini Tebu mangli Tebu mangli Ini rasanya Cukup manis Dan Harum Begitu kita gigit Harum Tercium Aromanya Ke Rongga hidung kita Ini saudaraku Sedulur-sedulur semua Biasanya banyak ditanam Di Jawa Kebetulan Saya tanam ini Bawa dari Jawa Karena saya sudah Keliling Lampung Dari mali ujung Lampung Barat Lampung Selatan Terus Sampai ke Masuci Wai Kanan Kurang lebih Hampir 2 tahun Saya keliling Mencari tebu ini Itu tidak saya Temukan Dan Pas saya Kebetulan Saya pas Pulang ke Kampung Di Jawa sana Kebetulan Kampung saya Di Jawa Barat Perbatasan Lampung Tengah Perbatasan Jawa Tengah Perbatasan Cilacap Nah disana Kebetulan Banyak tebu ini Dan memang Biasa orang kampung sana Sering makan Karena juga ini mudah Untuk digigit Gitu ya Kalau orang kampung sana Bilang gurih dan renyah Serta rasanya Manis Dan Wangi Menyengat Ke rongga hidung Kita pada saat kita gigit Nah ini kebetulan Saya tanam di Di Lampung ini Cukup bagus Sedulur semua Nah ini Nah ini Ini begitu Yang Kebetulan Tanahnya subur ini Nah ini Luar biasa Nah ini Cukup Besar juga Cukup besar ya Itu Ambil ke ujung Ini satu batang Ini yang Kondisinya Gembunya Termasuk Normal Cukup bagus Jadi Rosnya Antara Ini Apa Namanya Ros Ros ke ros ini Cukup lumayan panjang Dan Bambungnya cukup besar Ini kebetulan Saya bawa dari Jawak Dan saya tanam Saya kembang Biakan Di Lampung ini Ini cukup luar biasa Ini Cukup luar biasa Ini Semestinya Kita rawat ini Ya Apabila Dahannya sudah hitam Sudah Apa Mulai kering Kita buang Rapihkan Terus Kita ikat Sehingga Tidak Tidak Seperti ini Ini kurang beraturan Karena kurang terawat Yang Maklum Karena kesibukan Sehingga Tidak bisa terawat Ya Ini Cukup Cukup Bagus Sebetulnya Karena Sayang Sebetulnya Kalau tidak dimanfaatkan Ini sebenarnya Lebih bagus juga Ini untuk Kita langsung Kita peras Kita langsung Minum Langsung Kita gunakan Es Kita kasih es Itu cukup Segar Dan Harum Ini sudah Saya kembangkan Cukup banyak Saya ragu Tuh Nah ini Ini kurang berawat Ya saya ragu Tadi bisa Saya tampilkan Mohon maaf Karena Kesibukan Tidak Tidak Bisa merawat Dengan baik Tidak 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 Bisa Bisa Untuk Pembibitan Sudah Bisa Ini Sementara Ini Sudah Kita Budidayakan Ya Kurang lebih Dalam Rahan Rahan 5.000 5.000 Meter Selamat Tutup Bisa . . selamat menikmati selain bisa untuk kita buat gula karena selain rasanya yang manis juga ini sebetulnya bisa kita langsung kita konsumsi kita peras, kita kasih es, bisa kita langsung minum karena ini luar biasa dari rasa serta memiliki cup tersendiri ini dari harumnya kita lihat disini selamat menikmati bagi tulur-tulur yang ingin menanam bisa ini kita memiliki bibitnya cukup banyak bisa untuk dikembang biakan apabila ingin menikmatinya ya sekadarnya untuk kita makan mengenang masa-masa kecil apabila tulur-tulur yang pernah ada memori saat kecil makan tepung ini karena ini yakin tulur-tulur yang sudah pernah merasakan pada saat kecil akan mencari ini pada saat digigit itu gurih jadi gigi kita mampu menggigitnya dan renyah dan untuk membersihkan gigi sekaligus membersihkan gigi dan tidak merusak gigi mudah-mudahan karena ini tidak terlalu keras ini sebetulnya ini per batangnya bisa panjang cukup panjang sampai 3-4 meter sebetulnya ini setelur-telur yang dulu pada saat kecil makan tepung ini sangat memahami ya setelur-telur ini kebetulan kebertaannya kebertaannya saat ini kita kembang biarkan di Lampung ini apabila selur-telur ada yang pengen ya sekali lagi boleh kita kasih kita berbagi bibitnya boleh ataupun ingin makan di tempatnya boleh kita untuk dibawa juga boleh karena ini cukup banyak ya setelur-telur semua semuanya dan terima kasih setelur-telur sudah menonton video ini untuk dukungannya ya setelur-telur terima kasih apabila setelur-telur juga berkenan untuk memberikan subscribe like serta share-nya ya setelur-telur untuk kita saling berbagi kita saling sharing ya kan kita saling meningkatkan silatur rahmi dan kualitas hidup kita sepanjang kita masih diberikan kesempatan kesehatan tentunya dengan berkah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa sementara itu terima kasih setelur-telur terima kasih terima kasih terima kasih